Intro Kampung Pitu merupakan sebuah kampung keceli yang berada di puncak gunung api purbang langgaran Yogyakarta Sesuai namanya, kampung tersebut hanya dihuni sebanyak tujuh keluarga Namun, ada alasan tersendiri kenapa kampung itu hanya dihuni tujuh keluarga Banyak orang yang mengatakan, konon, kalau kampung itu dihuni lebih dari tujuh keluarga Maka salah satu dari keluarga itu akan pergi dengan sendirinya Entah karena tidak betah dan memilih pergi, atau pergi untuk selamanya atau meninggal dunia Sementara itu, jika jumlah keluarganya kurang Maka secara otomatis akan terisi dengan sendirinya Asal mula kampung Pitu Awalnya, kampung itu bernama Tlogo Goyangan Namun, sudah sekian lama kampung itu berubah nama menjadi kampung Pitu Rejo Dimulyo, juru kunci kampung Pitu, sudah tinggal di kampung tersebut sejak ia lahir pada tahun 1917 Sehingga, dia sudah 100 tahun lebih tinggal di kampung tersebut Ketika ditanya soal sejarah terbentuknya kampung Pitu Dia mengatakan, tempat itu sudah tercipta sedemikian rupa oleh Tuhan Jadi disini sudah diciptakan oleh Tuhan Tidak bisa dihuni beda daerah Ini hanya keturunan tujuh itu Begitulah ungkap Rejo Hanya bisa dihuni tujuh kepala keluarga Iya, sesuai namanya Kampung Pitu hanya bisa dihuni oleh tujuh kepala keluarga Rejo bercerita bahwa dulunya pernah ada sebuah keluarga yang anggotanya meninggal semua Karena tetap memaksa tinggal di situ Padahal, kampung tersebut telah berjumlah tujuh kakak Sudah pernah ada kejadian disini Dulu pernah ada orang dari luar daerah mau tinggal disini Tapi saya bilang tidak boleh Katanya, tanah disana milik negara Jadi ia mau ikut tinggal Setelah tinggal di situ selama setengah bulan Keluarganya yang berjumlah 4 orang meninggal semua terang Rejo Rejo bercerita Ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh produk asli Yaitu melakukan aksara 4 dan aksara 5 Ketika ia meninggalkan aksara tersebut Kemungkinan ia akan tiada Namun, ketika ditanya lebih lanjut apa arti dari kedua istilah itu Rejo mengatakan Itu adalah sebuah rahasia dan syarat tersendiri Jika ingin diketahui orang lain Selain itu Berat bagi orang luar untuk punya keinginan tinggal di kampung Pitu Hal ini dikarenakan orang yang sudah boleh tinggal disitu adalah mereka yang sudah mendapatkan wahyu Setelah diperbolehkan tinggal Mereka juga harus menjalankan kejujuran Menjalin hubungan yang baik dengan penduduk lain Dan ikut melestarikan kampung Meskipun begitu Selama ini kehidupan masyarakat disana selalu diberi kecukupan Ketika tempat lain di Gunung Kidul kesulitan air Disana air selalu tersedia Sumur Keramat Keberdaan air di kampung itu tak lepas dari adanya sumur yang dikeramatkan disana Menurut Rejo Sumur itu memiliki karunianya sendiri Nama sumur itu adalah Telau Gokuyangan Konon Di dalamnya terdapat air suci Purwitosari Yang menjadi nampak tilas bidadari Larangannya tidak boleh tinggal disitu Kalau tidak mau ya itu tadi Yang diusir nyawanya Tubuhnya ditinggal Begitulah jelas Rejo Kinah Gadung Wulung Menurut Deddy Setiawan Ketua RT Kampung Pitu Jikal bakal adanya Kampung Pitu berasal dari seorang kakek bernama Eyang Irokromo Dia adalah orang yang pertama kali tinggal di Kampung Pitu Eyang mengetahui Disini ada sebuah pohon yang bernama Kinah Gadung Wulung Dari pihak Kraton Siapa yang bisa menjaga pohon tersebut Nantinya akan diberi lahan untuk anak cucunya Gelang Begitulah ungkap Derry Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.